Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Yang pertama kita pakai create clones of myself. Coba perhatikan. Di sini sudah ada spread ya. Satu. Kalau Bapak klik, create. Ini kalau Bapak tarik kan dia geser ya. Oke suara sebuah masih jelas ya. Jelas Coba. Oke Alhamdulillah ya. Nah ini kalau Bapak tarik kan dia geser aja kan. Ini objeknya kan belum di-clone ya. Nah sekarang kalau Bapak klik create clone of myself. Klik. Kemudian Bapak tarik. Nah ini ada dua nih. Yang satu asli, yang satu clones. Nah yang clones yang mana? Yang clone itu yang ini. Nah untuk membuktikan yang clone yang ini. Ini kan kalau ditarik kan. Kalau di-klik clone lagi kan nanti yang digandakan yang aslinya kan. Bukan clone-nya. Oke ya. Bapak klik create clone of myself lagi. Klik. Bapak tarik yang ini. Nah ini kan nggak digandakan. Kalau Bapak tarik yang ini. Nah berarti ini yang digandakan. Oke ya. Berarti yang asli sekarang ini nih. Oke sampai di sini paham belum? Oke. Create clone ini buat apa? Paham ya? Masih juga soal. Oke alhamdulillah kalau udah paham. Ada yang terlambat lagi. Nah kalau sudah. Sekarang. Tadi kalau kita create clone kan nggak tahu tuh clone-nya yang mana gitu kan. Tadi kan harus ditarik dulu kan. Biar tahu kalau kita sudah melakukan proses clone. Nah supaya biar kita tahu. Kita bisa menggunakan. Pakai yang ini. When I start as a clone. Oke. Tapi sebelumnya ini Bapak. Bikin baru dulu lagi. Ya ini Bapak buang. Oke button. Tadi kan klik ini kan. Nah sekarang. Ketika. Di clone. Atau when I start as clone. Jadi ketika di clone. Supaya hasil clone-nya ini. Posisinya. Beda dengan hasilnya. Itu harus kita apakan nih. Hasil clone-nya harus. Kita geser ya nggak. Betul nggak. Kita geser ke depan. Betul Pak. Kalau biar maju. Nah. Biar maju ke depan kita pakai apa. Maju ke depan. Pakai apa. Pakai. Motion ya. Move. Oke pakai motion. Ya. Jadi motion ada move. Di move. Di motion ada move. Nah. Misalnya biar maju ke depan. Biar agak jauh najunya. Misalnya di sebelah sini. Jadi kita kasihmu berapa step nih. Kira-kira nih. Kita kasih misalnya 100 step. Biar tidak apa jaraknya itu jauh antara clone dan hasil clone-nya. Nah. Jadi coding ini menjelaskan. Jadi pada saat di klik clone. Ini hasil clone-nya akan maju dari posisi awal aslinya. Sebanyak 100 langkah atau maju ke kanan atau ke depan. Coba kita klik ya. Kita klik. Nah. Nah. Ini berarti ini adalah hasil clone-nya. Betul ya. Sudah ngerti ya. Nah. Sekarang kita bisa menghapus ini. Menghapus hasil clone-nya. Untuk menghapus kita bisa menggunakan yang namanya delete this clone. Cuma kalau kita klik delete this clone ini. Dia tidak bisa hapus. Dia butuh event. Butuh event ya. Misalnya kita pakai spasi. Pakai spasi. Ya. Nah. Sekarang Bapak tampilin on-screen keyboard nih. On-screen keyboard nih. Nah. Ini di-on-screen keyboard kan. Tombol spasi kan nih. Ya. Ini tombol spasi ya. Paham kalian ya. Ini tombol spasi betul kan. Nah. Kalau ditekan spasi nanti clone-nya. Kenapa nih. Nanti kalau ditekan spasi. Clone-nya diapakan. Akan di. Di sini apa nih. Akan di. Delete. Delete nih. Dilep. Berarti di hapus. Ini Bapak tekan spasi sekarang. Klik. Nah. Clone-nya hapus. Betul kan ya. Nah. Kalau biar agak majuan dikit clone-nya. Apa yang ditambah nih. Hasil clone-nya biar agak maju jauh. Ini ditambahkan berapa nih. Jadi berapa. Nah. Hasilnya lebih jauh nih. 200. Move 10 step-nya diganti. Berapa. 200. Oke. 200 ya. Sekarang Bapak klik. Create clone ya. Create clone. Begitu di clone. Dia langsung. Hasil clone-nya dipindahkan. Sejauh. 200. Step. Ya. Jika klik. Create clone. Nah. Langsung dipindahkan. 200 step. Ini ya. Kalau Bapak. Hasilnya mau dihapus. Klik apa tadi. Klik apa. Spasi. Spasi ya nih. Klik spasi ini ya. Nah. Hapus ya. Ini sama aja Bapak pencet keyboard ya. Oke. Nah. Sekarang kalau Bapak pengen. Dipencet. Pencet. Pencet. Pencet huruf A. Kalau pencet huruf A. Dia nge-clone. Kasih coding tambahan apa di event-nya nih. Kasih tambah apa di event-nya nih. Biar pencet huruf A. Terus nge-clone. Pakai apa. Coba event-nya pakai apa nih. Biar pencet huruf A. Terus nge-clone. When key pressed. When key pressed. Terus. Ini siapa yang jawab nih. Siapa yang jawab nih. Siapa yang jawab nih. Taruh sini ya. Savana. Siapa yang jawab. Savana. Iya. Nah. Sekarang pada saat ini. Oke. Perasaan di-clone. Ini bergerak. Hingga. Menyentuh pinggir. Pada saat di-clone. Dia bergerak clone. Langsung dia clone-nya itu bergerak sampai menentuh pinggir. Ya. Pada saat nge-clone. Clone-nya itu hasilnya maju terus sampai menentuh pinggir. Berarti yang diulangi apa. Yang diulangi maju terus. Misalnya nih. Kita ganti jadi 10. Berarti yang diulangi apa nih. Berarti yang diulangi ini move kan. Betul nggak. Jadi pada saat nge-clone. Dia maju terus sampai menentuh pinggir. Berarti yang diulangi. Nah. Adalah move. Oke. Betul pandi ya. Nah. Sekarang. Ini dijalankan hingga menyentuh pinggir. Itu pakai kontrolnya apa ini. Kontrolnya. Jadi ini diulangi hingga menyentuh pinggir. Kita pakai kontrol apa nih. Diulangi hingga menyentuh pinggir. Pakai kontrolnya. Repeat. Hingga menyentuh hingga. Pakai hingga. Nggak. Yang hingga. Kuroko selamanya. Repeat. Tapi yang. Ya betul. Sampai jawab nih. Repeat until siapa? Savana. Siapa yang jawabnya? Savana. Oke. Terima kasih Savana. Berarti repeat until. Repeat until. Menyentuh pinggir. Berarti menyentuh pinggirnya apa nih. Di siapa nih menyentuh pinggirnya. Sensing. Sensing. Sensing betul. Sensing. Terus. Kita pilih apa? Sensing. Pilih. Ya. Touching. Terus. Mouse pointernya diganti. Pinggir atau tepi. Bahasa Inggrisnya. Age. Betul. Nah. Sekarang yang diulang-ulang apa? Repeat. Diulang hingga menyentuh pinggir. Yang diulang apa? Yang diulang adalah. Move. Movenya. Ya ya. Nah ini. Jadi ini akan diulang terus. Sehingga dia menyentuh pinggir. Dan ini dikerjakan pada saat dia nge-clone. Berarti repeat antenenya kita tempelkan di when I start as a clone. Ya. Nah sekarang kita coba. Kalau kita pencet huruf A. Dia akan nge-clone. Kemudian dia akan maju terus 10 step. Hingga menyentuh pinggir. Coba. Kita coba sekarang. Kita pencet A. Bentar. Ini belum. Nah. Oke. Betul ya. Sekarang kita pencet spasi. Clone-nya akan di-delete. Nah. Iya kan? Oke. Bapak ulangi. Pencet huruf A. Ini A. Klik. Nah. Dia akan nge-clone. Dia akan maju terus. Sampai. Hingga menyentuh pinggir. Kalau Bapak tekan spasi. Clone-nya akan hilang. Kalau Bapak klik A. Dia akan nge-clone. Hingga menyentuh pinggir. Tepat. Tekan spasi ini. Hilang. Oke. Sampai di sini sudah paham belum? Sudah paham belum? Paham Pak. Sudah paham ya? Oke. Kalau sudah. When click. Betul. Berarti di event. Kita ganti when click. Nah. Berarti kalau kita klik tombol green flag-nya ini. Atau tombol go. Dia akan nge-clone. Kemudian akan bergerak. Dia akan nge-clone. Pada saatnya clone. Dia akan maju terus. Selama menyentuh pinggir. Begitu menyentuh pinggir. Dia akan hilang. Kita coba ya. Kita klik. Nah. Hilang kan? Klik. Hilang kan? Klik. Klik. Oke. Oke. Sampai di sini sudah paham belum? Tentang clone. Tidak Pak. Paham ya? Oke. Nah. Pada saat klik ini. Dia langsung hilang. Kita klik ini. Hasilnya hilang. Nah. Tapi masalahnya. Kenapa clone-nya jadi hilang? Nah. Sekarang clone-nya biar muncul. Berarti di. Kasih apa? Di sini. Biar muncul. So. Betul. Nah. Kalau kita klik ini. Nah. Jadi hasilnya hilang. Cuma ada clone-nya. Nah. Betul ya. Tuh. Nah. Biar ukurannya kecil nih. Biar nanti seperti kayak tembakan. Kita taruh apa? Pada saat. Di sini. Kita kasih apa? Masih di loop. Kita kasih apa? Set size. Set size. Fandi ya. Fandi. Oke. Kita kasih set size. Berapa Fandi? Biar gak kecilan? 20. 20. 20. Ya. 30 aja Fandi Ger. Nah. Ini nanti akan jadi kayak seperti peluru ini. Ya. Sampai di sini ya. Sudah. Nah. Sekarang. Kita akan bikin seolah-olah itu nanti jadi sebuah peluru. Ya. Jadi nanti clone-nya itu dimulai kalau tekan spasi. Ya. Oke. Sekarang kita ngambil objek lain. Roket. Misalnya ada roket. Kita klik roket. Nah. Kita lihat roket. Sudah ya. Nah. Sekarang. Bapak tanya nih. Ini roketnya biar madep ke sini. Yang diganti apanya nih? Biar madep ke depan. Bukan ke atas. Direction. Oh. Direction. Betul. Berarti di loop. Ini ada direction ya. Ini direction. Mana direction? Direction di motion kok. Direction. Ini point direction ya. Point direction-nya. Point direction-nya diganti berapa nih? Ini Aika ya. Point direction-nya ganti berapa nih? Biar madep sini. Ini kan 90 kesana. Biar madep ke sana ganti berapa nih? Berapa? 180 kesana. Betul. 180 kesana. Tuh. 180 kesana. Karena ukurannya lebih kecil dikit. Berarti kita kasih apa nih? Set size. Set size. Betul. Mana set size. Di loop ya. Set size. Ini. Taruh sini aja. Set size-nya berapa? 50 misalnya ya. Nah. Kalau di klik ini jadi set size. Posisinya biar ada di sini nih. Berarti. Biar di sini. Berarti kita pakai apa di sini? Dutup. Dutup ini ya. X, Y ini ya. Dutup X, 180, Y. Ini 17 nih ya. Berarti di sini. Posisinya selalu di sini. Kalau kita geser ke sini. Kita klik. Nah. Posisinya biar di sini. Oke. Jelas ya. Jelas ya. Sekarang kalau bapak pengen dia. Nah ini. Ini beraksi. Kalau pada saat. Tombol go-nya di klik. Berarti kasih event apa ini? When grand flag. When. Ya. Betul. Jadi pada saat ini. Dia kan posisi seperti ini. Kalau ini yang plurus ini. Kita ganti. Jangan pakai ini ya. Kita pakai spasi. Jadi ini ganti ya. When space ya. Ganti. Jadi kalau. Tekan spasi. Dia baru. Muncul tembakannya tuh. Tekan spasi ini. Saya nggak ngeliat ya. Ini. Ini pakai spasi ya. Pakai spasi baru muncul tembakannya itu ya. Nah. Jadi ceritanya ini. Roketnya ini punya tembakan nih. Kalau spasi dia nembak. Ya. Oke. Kita balik ke sini. Nah. Roketnya. Biar bisa. Dia biar. Bisa gerak. Pakai tanda panah ke atas. Dia ke atas. Tanda panah ke bawah. Dia ke bawah. Siapa nih. Codingnya. Roketnya nih. When space key press. When space key press. Betul. Fandi. Terus ini biar ke atas. Spacenya diganti. Up arrow. Up arrow. Ya. Terus di up arrow. Kita kasih coding. Change. Change. Oke. Change. Y. Ya. Change. Y10 ya. Oke. Nah. Sekarang biar dia bisa ke bawah. Biar dia bisa ke bawah. Ini kan baru ke atas nih. Ke atas nih. Biar ke bawah. Kasih apa mandi. Sama pak. Duplikat cuman diganti. Oke. Duplikat. Diganti apa. Minus 10. Ganti min. Enggak ininya. Down arrow ya. 10. Nah. Ininya diganti min 10. Oke. Betul. Fandi ya. Berarti nih. Kalau bapak klik. Di klik down nih. Atas. Ini bawah. Oke ya. Nah. Nah. Kalau sekarang bapak sudah bisa memainkan nih ya. Kalau bapak ke atas. Ambil pencet spasi ada tembakannya. Cuma. Kenapa nih. Ada masalah apa nih. Coba lihat. Ini bapak sepasi ini naik turun sepasi meluat tembakan. Masalah ada masalah apa nih. Bapak Andi. Aika. Sapanah. Dan yang lainnya. Ada masalah apa nih. Tembakannya apa. Sama roket. Betul. Tembakannya tidak mengikutin kemana roketnya kan. Betul kan. Ini posisi apa ini. Roket ini. Ini posisi apa. Kalau ke atas ke bawah itu posisi apa. Eh. Kepala sumbu Y. Posisinya. Sumpu Y. Sumpu Y kan. Nah berarti tembakan ini harus ngikutin sumbu Y-nya roket. Betul gak. Betul ya. Dia harus ngikutin sumbu Y-nya roket. Nah supaya dia ke sumbu tertentu. Berarti dia kan pakai gotu. Gotu ini ya. Gotu. Eknya ini kan. Eknya gak masalah. Eknya 171 gak masalah. Tapi Y-nya harus ngikutin roket. Apa roket sheet. Nah. Nah ini ada codingnya di sensing. Ini ada yang namanya backdrop. Nah ini ada yang namanya backdrop ini. Nah. Ini kalau sheetnya Bapak ganti. Yang harus diikutin nanti apa spreadnya. Rocket ini kan. Rocket. Nah. Ini Bapak ganti roket sheet. Nah nanti dia akan muncul sumbu X. Padahal pelurunya ini harus ngikutin. Yang diikutin sumbu X apa sumbu Y-nya. Biar naik turun. Sumbu Y. Sumbu Y. Nanti ini diganti. Y position. Jadi go to X 171. Y-nya diisi ini. Y position of roket sheet. Gitu ya. Jadi ini hasil clone-nya harus kita taruh di sini. Ini supaya ngikutin terus nih. Nah. Kita taruh di sini. Oke ya. Nah. Kalau kita taruh di sini. Ini dia akan. Pena ke atas. Nah. Dia akan ngikutin. Oke. Dia udah ngikutin. Ke atas. Tembak. Ke perimbang. Tembak. 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 Kita ngikutin. Oke. Sampai di sini. Sudah paham belum? Sudah paham ya? Selamat tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Dan selamat mengerjakan tugas ya. Kalau videonya sudah Bapak share ya. Terima kasih.